Jadi mbaknya ini dia mimpi, mimpi kejatuhan bulan. Jadi mbaknya ini sebelum... Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat bersemuanya. Kita masih posisi ada di Renggel, Tuban ya. Jadi kita akan sambang di salah satu warga, perempuan juga, mengalami sama, mengalami sakit dengan gangguan kejiwaan. Kita ditampingi dari pemerintah disaat juga, yuk. Ya, ini kita ditampingi itu. Ini perangkat desa loh, tapi luar biasa. Langsung dimana pasiennya? Mas Adi, mbak. Ini tetangga-tangga. Sudah rumahnya siapa ini? Di sana dong. Cuma ini istrinya orang sini. Ini sempat kebunyataan. Caranya untuk mencak tolong sama Pak Pur itu gimana? Kita sempat hilang. Ibu. Sakitnya sudah 25 tahun. Sakitnya sudah 25 tahun. Oh, itu ya. Oh, itu ya. Ya Allah. Nek pun teku gak ruang memang tua. Nek ngecem ini, buten ini. Atau dirubung. Kok dibawaan? Oh, gitu. Ada yang ikutin. Ada yang ikutin gitu. Yang ikutin siapa? Pembangunan di rumah. Pulau ini, Mek. Bukan kayak yang ditangkap sih. Tapi nampun juga itu Pak. Gimana itu Pak? Tak silik, silik, silik. Itu ngomongnya ngomong ngawur, Pak. Ngomong ngawur, ini silik, silik. Bapak gak suka, jodoh melok sama ikut. Lebih tegai. Bapak ngomong, silik. Bapak ngomong, silik. Bapak nusah, bapak nusah. Oh, gitu ya. Jadi mohon maaf ya. Ini bener atau gak bener kan kita gak tahu. Ibu, jangan sedikit-sedikit anu. Ya. Ya. Ya, kan orang dengan gangguan jiwa ini kan ngomong. Ngomongnya kan ngelantur, Pak. Ya, kan ngomongnya ngelantur ya. Dibuka lagi tuh. Itu pernah jalan gak ya Ibu itu ya? Kok kayaknya... Oh, di sini-sini aja ya? Mandinya kayak apa, Ibu? Gak, 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 gak. Gak, 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 gak. Gak, 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 gak. Gak, 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 gak. Gak, 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 gak. Ibu, di sini, Ibu jenengan tinggal sama siapa? Kalis Hinten jenengan ya? Kalis Hinten. Berarti Ibu sendirian. Kaling ini anak ini, Ibu, nge-gak gak. Kita kembutan semrat. berarti harus dibawa sekalian pak ya gimana bu? nadi itu mintanya saya juga tau lah saya orang-orang saya kalau baca jawab enggak seberapa bisa ya ya, 5000 tahun sekarang ke tahun yang sama itu setarat di Gangulan sampai Kempelang dan ke Malang ke Menteri surah-surah dari pindah mas, ini kalau misalkan kita tinggalin obat ada nggak yang bantu minumkan ya? Di Rukyat, dibawa ke mana Rukyat? Oh, banyak itu. Oh, jadi ini ngelanturnya kayak gitu. Oh, iya. Pak, jadi tetap gini, tetap memang harus... Jadi tetap harus ada yang ngasih minum ubat, Pak. Nah, besok kalau memang rencana dibawa ke tempat saya, Bu. Ini kan nanti rencana dibawa ke tempat saya, nanti hari Sabtu ya, Mas, ya. Hari Sabtu ya. Berarti... Berarti, yang nengkani ponakan? Berarti, perbunakan.... Iya, dipotongin aja Assalamualaikum Kukunya kok kayak gitu Mbak Kondisinya Mbak, ini anu loh Men Iya, ini sampai berdarah Namanya siapa namanya? Jadi ini gak ada yang ngikutin lah Ini murni memang sakit Jadi kalau sudah sakit Namanya orang sakit kan ngelantur ngomongnya Ngalur ngidul Ini gugunya Bismillahirrahmanirrahim Mbak, Mbak, siapa? Mbak Riyati Mbak Riyati Gini Loh, kukunya camen potong mas Bismillahirrahmanirrahim 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 Tidak apa-apa Mbak Tidak apa-apa Mbak Tidak apa-apa Mbak Riyati Makanya dengan orang itu Tidak apa-apa Mbak Riyati Gini Hanya Riyati Ini gugunya panjang Bener Sampai melongkar Bismillahirrahmanirrahim 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 Masalahnya mbahnya ya nggak bisa Pak Ibu ya gitu. Nangkutnya ini ya? Duh. Jadi nanti dua perempuan, ibu ini, ini sudah... Belum, jadi mbak ini sama yang tadi yang kita temani, nanti rencananya akan dibawa ke tempat saya insya Allah satu pagi. Hari ini hari Jumat. Bu, jadi ini enggak kesurupan, enggak ketempelan, enggak. Jadi ini memang karena memang orang dengan gangguan jiwa jadi ngomongnya alam hidul. Namun pihak keluarga ini kan berkiakinan bahwasannya si... Iya. Iya, enggak boleh percaya. Ya, bu, ya. Iya. Memang mbaknya ini sakit, bu. Jadi sakit itu enggak boleh ngomong ketempelan. Iya. 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 Kenapa orang dekat. Itu perempatan balen ke selatan. Ke sana. Ke sana. Ke sana. Ke kawang orang ini ya bu. Perempatan balen itu ke kanan. Ya. Sama pak di sana. Namun kalau misalkan saya taruh di tempat saya, mohon maaf, khawatir yang ada apa-apa hamil, aku dituntut. Saya enggak. Kalau di sana ya di sana. Nah, jadi gini teman-teman saya berdoa. Alhamdulillah saya sekarang ada, kita ada khusus perempuan ya di tempat ditaruh di. Jadi kalau laki-laki kan di tempat saya, namun kalau perempuan memang kita nggak bisa campur, nanti takutnya ada papa, karena perempuan nanti tahu-tahu hamil nggak, yuk aku yang dituntut orang Mbak, sudah maaf belum Ini anak yang keberapa? Ketiga Terakhir ya? Tapi anu ya, nggak pernah lari ke anu gitu mas ya? Udah, dulunya kerja? Kerja di? Kerja di Surabaya, ke Malang, kembali Terakhir juga yang ditunjukkan Terakhir sudah menangin Tidak yang akan berada di segera Perkiraan kemampuan Oh, jadi sebelum kejadian ini dia mimpi Mimpi kejadian bulan? Jadi mbaknya ini sebelum... Jadi mbaknya ini sebelum sakit, sebelum sakit ini sebelumnya ngomong sama ibunya bahwasannya dia kedatangan orang, orang laki-laki dan kejatuhan bulan, mimpinya sebelum sakit. Nah setelah mimpi kejatuhan bulan... Jadi... Jadi mbak ini sakit ini malamnya mimpi kejatuhan... Malam mimpi kejatuhan seorang perempuan cantik dari langit dan bulan. Setelah kejatuhan, besoknya langsung sakit karena sampai sekarang. Dan ini yang ngomong bukan saya namun yang ngomong ibu kandung. Jadi mimpi kedatangan perempuan, setelah mimpi kedatangan perempuan ini... Berarti sakit 8 bulan, sehat, kerja lagi. Oh tiga bulan sehat. Terus... Kalau pada kawan-kawan... Mau takut... Dia malamanya... Dia laki-laki itu... Dia berpati kapan-kapan. Dia laki-laki pun beratau... Dia hendak. Dia laki-laki itu... Dia laki-laki itu... Dia laki-laki itu... Ya, jadi teman-teman semuanya, saya mohon doanya insya Allah nanti kedua pasien ini, ini hari Jumat, rencananya nanti hari Sabtu akan dibawa ke tempat saya menggunakan mobil siaga yang dimiliki oleh desa. Ya, sekali lagi saya mohon maaf apabila kami ini ada kesalahan yang kami sengaja atau tidak. Saya mohon doanya mudah-mudahan nanti setelah dibawa ke tempat saya, setelah diobatin di rumah saya, Allah memberikan kesembuhan untuk dua gadis ya. Kan dua gadis ya. Jadi kami disini sampaikan bahwa kepada ibu bahwasannya jimbak ini sakit dan tidak ada yang namanya tahayul-tahayul itu enggak ada. Ini murni sakit karena kondisinya sakit jadi ngomongnya nanti ya. Dukung terus kegiatan kami, orang mau belajar baik, mudah-mudahan berkabarokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.